Intro Keadaan ini kita, saya ngomong apadanya bukan menakut-nakuti, tapi kasus virus corona ini akan selesai kapan? WHO pun juga belum bisa memprediksi, sehingga sekali lagi kita ini selalu yang kita jalankan adalah sisi kesehatannya bisa kita tangani, tapi sisi ekonominya juga pelan-pelan harus dijalankan, enggak bisa kita tutup. Seperti negara lain lockdown, lockdown itu artinya ditutup total. Kemarin yang namanya PPKM darurat itu kan namanya semi-lockdown, itu masih semi saja, saya sudah, saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit, minta untuk dibuka. Saya kira Bapak-Ibu juga sama, mengalami hal yang sama kan. Nah, kalau lockdown kita bisa bayangkan, dan itu belum juga bisa menjamin dengan lockdown itu permasalahan menjadi selesai. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak-Ibu semuanya harus bekerja lebih keras lagi dalam situasi seperti ini, bertahan dengan sekuat tenaga, meskipun mungkin omsetnya turun sampai 75 persen turun sampai sepalu, ya tetap harus kita jalani, karena ini kita masih berproses menuju pada vaksinasi 70 persen. Yang kita harapkan nanti akhir tahun ini bisa kita selesaikan, insya Allah. Kalau sudah 70 persen, paling tidak daya tular dari virus ini menjadi agak terhambat, kalau sudah tercapai yang namanya kekebalan komunal atau herd immunity.